Yang paling buruk, bunuh diri dan sebagainya Please, itu kan sesuatu yang tragis dan tidak menyenangkan gitu Dan gambar dan sebagainya, itu kan milik gitu Dari keluarga Please, kita jangan kemudian sok-sokan kemudian menyebarkan Lebih parah lagi, disebarkan Terus kemudian ditambah dengan komentar-komentar Pantoni, ini juga masih ada kaitannya dengan duka cita Saat ini kan juga di Whatsapp ya Suka ada kiriman gambar terkait dengan musibah Kemudian juga kecelakaan Bahkan yang meninggal juga dikirim video dan juga gambarnya Nah, apakah sikap-sikap yang tidak cerdas emosi Ketika ada orang yang baru saja kehilangan orang terkasihnya? Ya, makanya benar banget Yang penting sebenarnya adalah rasa empati gitu Jadi kita tidak pernah tahu Buat kita kan, ah Dia kehilangan Tapi karena kita tidak berada dalam situasi orang itu Kadang-kadang kita Tidak tahu secara persis bagian nama perasaan Nah, kadang-kadang Ada orang yang tidak bisa paham Kok bisa sampai bertahun-tahun Tidak bisa melepaskan hal seperti itu Ya mati, ya mati saja gitu Ya, itu gampang buat Anda untuk mengatakannya Coba Anda dalam situasi itu Apakah akan merasakan hal yang sama? Nah, bicara tentang hal itu Makanya hati-hati gitu Ya, inti prinsip kita adalah Jangan lakukan pada orang lain Kamu orang lain gak Kamu gak pingin orang lain lakukan buat kamu Itu kan prinsip itu berlaku gitu Jadi misalnya contoh gambar gitu Ya, ada mungkin gambar-gambar yang orang yang meninggal Karena tidak menyenangkan Kecelakaan lah Kecelakaan lah Musibah Ya, wabah kemarin Covid misalnya Atau misalnya Yang paling buruk Bunuh diri dan sebagainya Please, itu kan Sesuatu yang tragis dan tidak menyenangkan gitu Dan gambar dan sebagainya Itu kan milik gitu Dari keluarga Please Kita jangan kemudian Sok-soan kemudian menyebarkan Lebih parah lagi Disebarkan Terus kemudian ditambah dengan komentar-komentar Ya, itu kan tunjuk bahwa Kita gak menghormati Ditambah dengan kalimat-kalimat yang mengutuk Bikin statement Ini gara-gara azab nih Gara-gara karena kesalahan Karena dosa dan sebagainya Ditambah-tambah Dan itu kemudian bikin orang semakin merasa bersalah gitu Ya Saya dulu banget Dulu banget Punya tetangga yang punya kebiasaan seperti itu Suka mengomentari Ketika ada keluarga yang meninggal Dikomentari Ini dan sebagainya Dikomentari Oh itu gara-gara ke anak-anaknya Begini Karena keluarganya begini Sampai akhirnya kemudian Dua anaknya meninggal karena kecelakaan Lalu lintas Habis itu dia gak berkomentar lagi Jadi kadang-kadang Gak usah berkomentar Kita gak pernah tahu Kita bukan Tuhan Kita gak tahu Apa yang terjadi Jadi Jangan berkomentar tentang apapun yang terjadi Kita gak pernah tahu Seperti apa Kesulitan penderitaan yang dialami Apalagi sepeninggalan orang tercinta Di keluarga tersebut Iya Betul Apalagi Sampai lebih parah itu Sampai dibikin humor gitu Jadi joke gitu Misalnya Beberapa waktu lalu Waktu kejadian covid itu Itu kan banyak jenazah gitu Yang dibungkus Berjejer Kemudian disamain kayak lemper gitu Ya kemudian jadi bahan Iya Gini loh Ya Kebayang gak sih Buat kita yang gak ngalami Mungkin bisa ketawa-ketawa aja Melihat seperti itu Tapi buat yang mengalami seperti itu Itu kan bener-bener Kayak Bercandaan yang sebenarnya Gak pada tempatnya Jadi Di satu sisi buat kita adalah Belajar untuk berempati Kita tidak berada di sisi orang lain itu Tapi suatu ketika kita mungkin dapat gilirannya Jadi Jangan ketawa dulu gitu Ada step-up dari Pak Antoni Suatu ketika kita mendapat gilirannya Bisa dikatakan bahwa Setiap orang itu Dalam kehidupan Pasti cepat atau lambat Akan mengalami kedukaan ya Pak Iya Betul Entah kita yang pergi duluan Atau orang tercinta kita yang pergi duluan Antara dua itu pilihannya Iya Baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton